Intro Halo Sumatera Utara Selamat sore pemirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Edisi Rabu 30 Oktober 2024 Bersama saya Herlu Arief Dan saya Ayu Alvinia Okori Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara Telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya Pemirsa Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Menangkap mantan Sekda Labuhan Batu Yang sempat bebas dari jeratan hukum atas korupsi lebih dari 1,3 miliar rupiah Terpidana korupsi pengelolaan uang persediaan di Sekda Kap Tahun 2017 siang juga mantan Sekda Kabupaten Labuhan Batu Muhammad Yusuf Siagian Dijemput paksa oleh tim Jaksa bidang Pitsus Kejari Labuhan Batu Saat berada di salah satu warung kopi tidak jauh dari tempat tinggalnya Tepatnya di Jalan Kampung Baru Rantau Selatan Labuhan Batu Diketahui pada awal Maret 2024 lalu Yusuf sempat dinyatakan bebas dari tuntutan Jaksa Yang meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan Menghukumnya selama 5 tahun penjara Kasih Pitsus Kejari Labuhan Batu Sabri Fitrian Syahmar Bun mengatakan Eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut Dari upaya hukum kasasi Dimana pengadilan Mahkamah Agung Menyatakan terpidana terbukti secara sah Dan meyakinkan bersalah Melakukan korupsi bersama Elida Rahmayanti Selaku Bendahara Dari Mahkamah Agung Kutusan Kasasi Yang menyatakan terbukti bersalah Sebagaimana dengan pidana penjara selama 5 tahun Dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan Pasar penuntut umum menyatakan kasasi Begitu kasasi baru keluar minggu ini Kita laksanakan berdasarkan koordinasi Antara Pitsus dengan Intel Arahan dari pimpinan untuk kita laksanakan segera Sesuai kuhak dan aturan yang berlaku Usai diperiksa dan dinyatakan sehat Mantan Sekda Labuhan Batu tersebut Langsung dibawa ke lapas rantau perapat Benda menjalani hukuman Sementara terdakwal lainnya yakni Mantan Bendahara masih dalam proses hukuman kasasi Di Mahkamah Agung Sementara itu pemirsa Polda Swatarautara Memaparkan hasil penindakan kasus narkoba Dalam periode 13 September hingga 28 Oktober 2024 Dalam paparan tersebut selain ratusan kilogram narkoba jenis sabu yang diamankan Petugas juga menemukan adanya narkoba jenis kokain seberat 1 kilogram lebih Kapolda Swatarautara Irjen Paul Wisnu Hermawan Februanto menjelaskan barang bukti yang berhasil diamankan cukup besar Dan total barang bukti yang berhasil disita terdiri dari 300 kilogram sabu, 29.000 kilogram ganja, puluhan ribu butir pil ekstasi dan 1,56 kilogram kokain Untuk para pelaku yang ditangkap mencapai 838 orang Wisnu menyebut bahwa pemberantasan narkoba di wilayah Sumatera Utara menjadi atensi pihaknya Dan tidak hanya pada Polda Sumut tetapi ke semua wilayah Polres hingga Polsek Dirinya pun menegaskan bahwa tidak ada lagi tempat yang bebas untuk narkoba hingga wilayah Sumut ini bebas dari narkoba Kami juga melakukan proses penangkapan terhadap jaringan merkoba sejumlah 686 tersangka Total tersangkanya adalah 838 tersangka Terdiri dari pengguna 152 tersangka dan jaringan 686 tersangka Dan kita lakukan tindakan tegas dan terukur Bukan bisa dilihat nanti ya Dan ini juga kita akan main Saya sampaikan kita akan terus penangkapan terhadap jaringan tegas Supaya jangan sampai terjadi lagi Adanya peredaran narkoba di wilayah Sumatera Para tersangka akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun Pemirsa petugas Satuan Resersi Narkoba Polrestabes Medan Berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis baru Yang bernama Happy Weather Dan meringkus seorang tersangka yang berperan sebagai pengedar Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggeledah rumah kontrakan Tersangka berinisial ALW Di kawasan jalan Jemadi, Kota Medan Sebelumnya petugas membekuknya saat mengendarai mobil Dan melintas di kawasan jalan veteran Helvetia di Deliserdang Dari mobil tersebut petugas menemukan barang bukti narkotika jenis Happy Weather Sebanyak dua bungkus Saat dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersangka Petugas kembali menemukan narkoba jenis Happy Weather Dengan total 106 bungkus Dengan berbagai merek Selain itu, polisi juga menyita barang bukti ribuan pil ekstasi Dan sebuah pot atau alat rokok elektrik Yang diisi narkotika jenis ketamin Yang menurut pengakuan tersangka untuk konsumsi pribadinya Kapol Restabes Medan Kombes Pol Gideon Arief Setiawan mengatakan Narkotika jenis Happy Weather ini Merupakan narkoba yang dijual dengan harga relatif mahal Yakni berkisar 5 juta rupiah untuk satu bungkusnya Berbagai jenis nanti diperjelas oleh Pak Aka Santas Krim Yang mungkin agak baru gitu ya Agak baru Itu yang berbentuk cair Yaitu 11 botol ketamin cair Kemudian 12 botol berisi cairan ketamin Lalu yang sakset itu 106 bungkus Happy Butter berbagai merek Mungkin agak baru nih Menurut pengakuannya tersangka mendapatkan barang haram ini Dipasok dari Thailand, Malaysia Lalu dikirim ke Tanjung Balai untuk diedarkan di Kota Medan Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara seumur hidup Hingga hukuman mati Tim Jatan Ras Ditres Krimumpolda Sumut Mengungkap kasus penganiayaan berujung kematian Terhadap seorang wanita inisial MP alias Sela Yang jasadnya dibuang di pinggir jalan di Kabupaten Karo Pada pengungkapan terungkap motif pembunuhan yang dilakukan pelaku berinisial JU Sebelumnya warga di kawasan Kabupaten Karo geger Karena ditemukan sesosok jasad wanita yang terbungkus kain di pinggir jalan desa Dulu Kecamatan Berastagi beberapa waktu lalu Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang petugas kebersihan Yang langsung dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Karo Usai dilakukan otopsi, diketahui korban merupakan warga Kabupaten Simalungun Polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 5 orang pelaku Dari 5 orang tersebut, salah satu pelaku berinisial JU merupakan pelaku utama pada pembunuhan tersebut Dan penangkapan 4 pelaku lainnya karena turut serta dan mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumariono mengatakan Antara pelaku dan korban merupakan pasangan kekasih Dan korban sudah satu bulan tinggal di rumah pelaku di Jalan Merdeka, Kota Siantar Pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia Lalu jasadnya dibuang ke daerah Kabupaten Tarakaro Pada saat kita melakukan penyelidikan, Polda Sumut mengedepankan pembuktian secara scientific investigation Jadi kita melaksanakan pembuktian secara scientific dan kita dapatkan peterangan yang sejalan dengan fakta yang ada di lapangan Pertama yang mana dengan pelaku utama adalah saudara JFJ berumur 36 tahun yang beralaman di Siantar Dengan peran bahwa yang melakukan pengurahan darah JFJ Termasuk juga ada doaklum yang kami lakukan tindakan tegas dengan penerapan pasal Pada kasus ini, tersangka utama akan dijerat pasal 35 ayat 3, jungto pasal 55 KUH pidana Terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun Pemirsa Polresta Besmedan melakukan disposal atau penghancuran terhadap benda-benda tajam Seperti kelewang, parang, hingga celurit Yang selama ini kerap digunakan oleh para geng motor untuk melakukan tawuran Ratusan senjata tajam berbagai jenis yang kerap digunakan oleh kelompok geng motor untuk tawuran Dan mengancam warga di jalanan dan juga digunakan oleh para pelaku pencurian Dengan kekerasan atau begal dimusnahkan dengan cara dipotong beberapa bagian Menggunakan alat mesin pemotong besi oleh Polresta Besmedan Ratusan senjata tajam ini merupakan hasil penindakan petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Besmedan Terhadap para kelompok geng motor dan pelaku begal atau curas Kapolresta Besmedan Kombes Pol Gideon Arief Setiawan mengatakan Maraknya aksi kejahatan jalanan di kota Medan tak hanya semata karena faktor individu pelaku kejahatan Namun juga produksi senjata tajam yang juga marak Sehingga barang hasil sitaan dari para pelaku kejahatan ini harus terus dimusnahkan Setiap kali pasca adanya penindakan dirinya juga menghimbau kepada para orang tua Hingga pihak sekolah untuk selalu memperhatikan anak-anaknya Agar tak menjadi bagian dari kelompok geng motor Apalagi menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal Ini adalah satu bentuk komitmen bahwa memang reproduksi kekerasan Di secara global maupun secara lokal di kota kita ini Semakin hari semakin banyak Reproduksi kekerasan itu dipicu dari dua hal Yaitu reproduksi alat untuk melakukan kekerasan sendiri Dan reproduksi kelompok yang melakukan kekerasan Kita beralih ke informasi lain pemirsa Keluarga dari calon Prabu Gari asal kota Kisaran Kebupaten Asahan yang meninggal dunia di Asrama Saat menjalani pendidikan Menilai polisi lamban dalam penanganan kasus tersebut Hal tersebut disampaikan Tommy Faisal Selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Ade Nurul Fadilah Di kantornya di Jalan Cokro Minoto Kota Kisaran Menurut Tommy belum ada perkembangan penanganan perkara Meski peristiwa kematian korban yang dianggap tidak wajar Sudah dilaporkan ke Mapolda, Sumatera Utara Kuasa hukum keluarga korban baga aku Sedikit kecewa karena jika kasus ini lamban ditangani Dihawatirkan akan menyulitkan proses ekshumasi Sejumlah kejanggalan dalam kematian korban Di antaranya ada beberapa luka memar ditemui dari tubuh korban Yang terdapat di bagian bahu, leher, dan tulang rusuk korban Pihak keluarga menduga ada beberapa pesan di ponsel korban Yang dihapus oleh seseorang Menurut pihak keluarga, 2 jam sebelum meninggal dunia Kondisi korban dalam keadaan baik dan sempat membuat video di ponselnya Kemarin ada beberapa foto untuk tentang korban Yang terlihat di lebam di sini Kemudian ada Nanti akan kita lampirkan juga tentang video Bahwa setelah dia meninggal itu Kukunya semua sudah biru Nanti akan kita lampirkan semua Pemirsa Polres Binjai mengungkap 20 kasus tindak pidana Sejak 1 September hingga 2 Oktober 2024 Berikut 23 orang tersangka Kepolres Binjai AKBP Bambang Utomo Di halaman Mampolres Binjai memaparkan Jumlah kasus yang berhasil diungkap sebanyak 20 perkara Di antaranya judi 4 kasus dengan 4 tersangka Dan dipersangkakan melanggar pasal 303 ayat 1 Dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan Kasus senjata tajam 1 kasus Tipu gelar 1 kasus Cabul 1 kasus Pencurian dengan pemberatan 9 kasus Selain itu terdapat kasus pencurian dengan kekerasan Dan pencurian kendaraan bermotor Ada pun barang bukti yang berhasil disita Di antaranya Uang 499 ribu rupiah Handphone 5 unit Sepeda motor 3 unit Satu bilah senjata tajam Obeng Kupon blanco Dan buku rekapan togel Timbangan besi Gerendah Dan 1 buku BPKB Dan 2 bilah egrek sawit Untuk pindah-pindah yang judi Ada 4 kasus 4 tersangka Pasal yang dikenakan pasal 303 ayat 1 Untuk sajam ada 1 kasus 1 tersangka Yang dikenakan Udang-Udang Darurat Nomor 12 tahun 1952 Kemudian yang ketiga Ada tipu gelap Ada 1 kasus Dengan 1 tersangka Kemudian Capul 1 kasus 1 tersangka Ada juga curat 9 kasus 9 tersangka Dari restrim Dari Polsek Selatan IJ Selatan Dan Kota Serta Polsek Selesai Kebirsa Polrestabes Medan Dan seluruh unsur Penyelenggara Pemilihan Umum Menggelar Deklarasi Pilkada Kota Medan 2024 Damai Deklarasi ini Menghadirkan ketiga Pasangan calon Wali kota Dan wakil Wali kota Medan Yang akan berkompetisi Di Pilkada Medan November mendatang Dengan menggandeng KPU dan bawaslu Kota Medan Polrestabes Medan Menginisiasi Digelarnya Deklarasi Damai Pilkada Medan Di Hotel Grand Ina Medan Jalan Pulau Pinang Kota Medan Deklarasi ini Digelar guna Menyatakan perdamaian Dalam masa kampanye Hingga proses Tahapan perhitungan Suara nantinya Ketiga pasangan Calon wali kota Dan wakil Wali kota Medan Diminta untuk Menyatakan dengan Tegas Bahwa perdamaian Berada di atas Kepentingan apapun Dan demi berlangsungnya Proses demokrasi Yang sehat Ketua Bawaslu Kota Medan David Reynold Mengatakan Hingga saat ini Belum ada laporan Dari masyarakat Terkait dengan Adanya dugaan Pelanggaran peraturan Yang dilakukan oleh Ketiga pasangan Calon wali kota Dan wakil Wali kota Medan Selama masa kampanye Berlangsung Dirinya berharap Suasana kondusif ini Berlangsung Hingga tahapan Perhitungan suara Hingga penetapan Pemenang Pilkada Medan 2024 Polisi juga mengajak Masyarakat Untuk sama-sama Menciptakan Suasana yang damai Pada pemilihan Kepala daerah Yang akan berlangsung November mendatang Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Memerangkatkan 33 kontainer Surat suara Dalam keperluan Pemilihan kepala daerah Dari depo kontainer Tanto Intim Lines Di Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kota Medan Pelepasan Surat suara Logistik KPU ini Dilakukan Koordinator Divisi Logistik KPU Sumut Kota Aris Benurea Didampingi KPU Kota Medan Bersama Bawaslu Serta pengamanan dari TNI Dan Polres Pelabuhan Belawan Ada pun surat suara Yang diberangkatkan tersebut Menggunakan 33 turk kontainer Ke 33 kabupaten kota Di Sumatera Utara Di antaranya Menuju Kota Medan Kota Binjai Tebing Tinggi Dan Serdam Bedagai Koordinator Divisi Logistik KPU Sumut Kota Aris Benurea Mengatakan Pengiriman surat suara Akan berlanjut Hingga selesai Pengiriman surat suara Akan didampingi Sampai ke gudang Masing-masing Pastinya Hari ini adalah Pengiriman surat suara Dari sini Sampai ke gudang Kabupaten Masa Masih Ini akan berlanjut Nanti sampai sore Terupayakan Siap hari ini Bayar Lebih cepat Lebih baik Ini terkait dengan surat suara Surat suara Ini sudah dilihat Teman-teman sekalian Bapak-bapak Kepolisian juga Hadir bersama kita Di sini Begitu juga dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dengan teman-teman Kabupaten Kota Ini akan didampingi Kepolisian Sampai ke gudang Masing-masing Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silapan Mengatakan Sebanyak 33 Kontainer logistik Pilkada 2024 Telah didistribusikan Keseluruh gudang KPU Di berbagai wilayah Subatera Utara Dengan pengawalan Ketat petugas Kepolisian Bersama TNI Yaitu di Terminal Tantoh Sebanyak 33 kontainer Hari ini sudah didistribusikan Ke semua kabupaten Jadi dari semua kabupaten juga Dan koreks masing-masing Dibantu dengan TNI Sudah diatur Pendistribusiannya Dengan baik Sudah diperolah dengan baik Kemudian Hari ini selesai Sudah ada beberapa Yang sudah dikirim Termasuk dari Provinsi Aceh Tadi malam Hari ini Provinsi Sumatera Utara Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Binjai Menerima logistik Pilkada Berupa 113 kotak Berisi surat suara Pilkada Gubernur Sumatera Utara Dan Wali Kota Binjai Kedatangan logistik Pilkada Berupa Kertas surat suara ini Diangkut menggunakan Truk dari Pelabuhan Belawan Medan Ketua KPUD Binjai Anton Indratno Menyatakan Pihaknya bersama Bawaslu dan Polres Binjai Menjemput logistik Surat suara tersebut Untuk pengamanan Dari Pelabuhan Belawan Menuju KPU Kota Binjai Dari 113 kotak Kertas surat suara tersebut 37 kotak Diantaranya Berisi kertas surat suara Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Sedangkan Sisanya 76 kotak Berisi kertas surat suara Untuk pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Binjai Masing-masing Kotak berisi 3000 lembar Surat suara Pilkada Sedangkan Untuk Pensortiran Dan pelipatan Kertas suara Pilkada Akan segera dilakukan Oleh KPUD Binjai Anggap 29 Oktober Kami KPU Kota Binjai Melakukan penumpukan Surat suara Dari Belawan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Wali Kota Dengan Wakil Wali Kota Ketawa Semuanya Sudah Selesai Sampai hari ini Dengan surat suara Dan berikutnya Menusul Pelengkapan yang lain Semaksud Akhidat Sementara itu Ketua Bawaslu Binjai Yusuf Habibi Yang mendampingi Pengangkutan Dan pembongkaran Kotak kertas surat Menyatakan Pihaknya akan Terus melakukan Pengawasan Terhadap kertas surat Suara tersebut Mulai dari kedatangan Hingga distribusinya Ketingkat TPS Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Menerima logistik Berupa surat suara Untuk pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 Surat suara itu Langsung disimpan Di gudang KPU Di kawasan industri Kecamatan Tanjo Morawah Kedatangan surat suara Pada pukul 19 WIB kemarin Disaksikan pihak Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Serta Kepolisian Polresta Deli Serdang Ketua Divisi Umum Keuangan Dan logistik KPU Deli Serdang Relisianti Penjaitan Mengaku telah menerima Sebanyak 740 box Yang masing-masing Berisi 2.000 surat suara Termasuk tambahan 2,5% Untuk pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang 2024 Sementara untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Sebanyak 247 box Yang masing-masing Berisi 6.000 surat suara Surat suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Yang diterima Sesuai dengan Jumlah daftar Pemilih tetap Sebanyak 1.487.683 orang Ditambah 2,5% Untuk pemilihan Ulang Atau PSU Sedangkan Surat suara Cadangan Pemilihan Ulang Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tidak ada Diterima Pihak KPU Pihak KPU Deli Serdang Untuk Proses sortir Dan lipat Surat suara Dijadwalkan Pada 2 November 2024 Dengan 3 titik lokasi Dan akan Mempekerjakan Warga sekitar Suara Yaitu Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sebanyak 740 box Di masing-masing box Itu ada 2 ribu Jadi jumlah Surat suaranya itu Di 1.487.683 Di antara Atau Digistribusikan Lewat Yaitu Lewat laut Lewat kapal laut Dan Tiba Di Pelabuhan Belawan Dan tadi Kita jemput langsung Dari Nepo Tanto Yaitu Di Daerah Pelabuhan Belawan Kita Merencanakan Akan melakukan Yaitu Proses Portir Dan lipat Dua jenis Surat suara ini Rencananya Itu di hari Sabtu Tanggal 2 November 2024 Sementara itu Tahapan kampanye Masih berlangsung Dan pihak KPU Deli Serdang Akan melakukan Debat kandidat Tahap kedua Yang dijadwalkan Pada pertengahan November 2024 Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pematang Siantar Menerima logistik Berupa surat suara Untuk pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Dan Wali Kota Wakil Wali Kota Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Logistik Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 Berupa surat suara Ini Diterima oleh KPU Kota Pematang Siantar Dilaksikan Badan Pengawas Pemilu Atau Bawaslu Kota Pematang Siantar Dan pihak Kepolisian Pores Pematang Siantar Pada selasa malam Di gudang penyimpanan Milik KPU Kota Pematang Siantar Ketua Ketua KPU Ketua KPU Sebanyak Sebanyak 69 Kotak Yang berisi 209.583 lembar Surat suara Dan satu kotak Cadangan Dengan jumlah 2.000 lembar Surat suara Yang nantinya Akan digunakan Apabila terjadinya Pemungkutan suara ulang Terima Terima Beterdiri Surat suara Pemilihan Gubernur Pematang Utara Sebanyak 207.510 Yang berdiri Dari Kota Kali 6.000 Kemudian Satu Keta Berisi 3.583 Surat suara Kemudian Surat suara Pemilihan Wali Kota Dan Kota Dengan Total 299.583 Lembar Yang tertentu Dari 68 Kota Yang berisi 3.000 Surat suara Dan 24.000 Lembar Surat suara Kemudian Satu Kota Berisi 3.583 Surat suara Dan Satu Kota Berisi 2.000 Lembar Surat suara Ketua KPU Kota Pembatang Siantar Mengatakan Untuk Selanjutnya Pihaknya Akan Melakukan Pelipatan Suara Masuk Kami Surat suara Sebelum Didistribusikan Kedelapan Kecamatan Yang ada Di Kota Pematang Siantar Sementara Untuk Saat Ini Surat Suara Yang Telah Diterima Disimpan Di Gudang Milik KPU Kota Pematang Siantar Dengan Penjagaan Yang ketat Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Binjai Meresmikan Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Sebagai Kampung Partisipatif Pengawasan Pilkada Serentak 2024 Melalui Peluncuran Kampung Pengawasan Partisipatif Warga Tidak Hanya Menjadi Pemilih Tetapi Juga Turut Andil Dalam Mengawasi Potensi Pelanggaran Selama Proses Pilkada Berlangsung Kampung Pengawasan Partisipatif Ini Menjadi Salah Satu Inovasi Bawaslu Dalam Respon Tantangan Pengawasan Pilkada Komisioner Bawaslu Binjai Fadil Azhar Menyatakan Program Kampung Pengawasan Partisipatif Dirancang Untuk Mendorong Keterlibatan Langsung Masyarakat Dalam Mengawasi Setiap Tahapan Pilkada Guna Memastikan Proses Pemilihan Berlangsung Dengan Jujur Transparan Dan Adil Yang Akan Diresimikan Oleh Ketua Kita Pak Asun Yang Sebentar lagi Akan Kita Laksanakan Bersama Sama Juga Kepada Kawan Kawan Sementara itu Komisioner Bawaslu Sumut Johan Alam Syah Menyampaikan Bawaslu Sebagai Pengawas Tidak Bisa Jalan Sendiri Butuh Dukungan Dari Masyarakat Untuk Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada Maka Perlu Diadakan Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif Bawaslu Bertugas Melakukan Pengawasan Melakukan Penindakan Atas Seluruh Pelanggaran Menjadi Tetapi Keterlibatan Masyarakat Sangat Dibutuhkan Oleh Bawaslu Pengawasan Baik Keterlibatan Masyarakat Menjadi Pelapor Atas Pelanggaran Pelanggaran Maupun Keterlibatan Masyarakat Sebagai Pihak Yang Menyaksikan Pemirsa Pemirsa untuk Menyongsong Pilkada Serentak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kebupaten Tapanuli Utara Menghimbau Kepala Desa Setapanuli Utara Dapat berperan Aktif Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di desa Masing-masing Keamanan Dan Ketertiban Menjadi Topik Pembahasan Yang Diikuti Sekitar 50 Kepala Desa Sekabupaten Tapanuli Utara Dari 241 Desa Di Tapanuli Utara Dihadiri oleh Penjabat Bupati Tapanuli Utara Dim Posma Sihombing Kapolres Taput Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Serta Mewakili Dandim 0210 Dan Kajari Taput Sebagai Narasumber Menjelaskan Bagaimana Upaya Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Serta Menghimbau Kepada Peserta Sosialisasi Untuk Menjaga Kamtip Mas Dan Menjaga Kekondusifan Di desa Serta Mendeteksi Berbagai Potensi Gangguan Keamanan Yang Mungkin Terjadi Kasit Intel Kejari Taput Mangasi Simen Juntak Menghimbau Kepada Warga Di desa Masing-masing Melalui Kepala Desa Diharapkan Untuk Netral Dan Tidak Terpancing Isu Dan Bijak Serta Tidak Mencampur Adukan Antara Penegakan Hukum Dengan Politik Praktis Serta Menjaga Netralitas Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Marta Napit Pulu Menyampaikan Kepala Desa Sebagai Tokoh Yang Harus Mengkondusifkan Desa Masing-masing Sehingga Tersindar Dari Persoalan Hukum Kasdim 0210 Tapenilu Utara Juga Menghimbau Di Desa Agar Dibentuk Postis Kambling Serta Bermitra Dengan Babinsa Dan Babinkan Tipmas Serta Adanya Pembatasan Waktu Lapotua Di Tingkat Desa Guna Mengantisipasi Segala Kemungkinan Yang Terjadi Agar Tercipta Keamanan Untuk Menuju Pilkada Serentak 27 November 2024 Tadi Sudah Ngomor Ngomor Dan Denda Belum Sampai Tadi Sepulah Kurangnya Satu Bulan Selama Langannya Enam Bulan Dan Itu Sifatnya Nanti Yang Berada Dipendidikan Sampai Kesitar Berada Sifatnya Polisi Polisi Mencuri Misalnya Mencuri Ini Masuk Jalan Pidangan Selain Pidangan Ada Juga Saksinya Diatur Kepada Tentang Poli Nomor Nomor Dua Itu Tentang Kepusian Diatur Juga Jadi Dua Saksinya Saksinya Sebagai Pidangan Dan Saksinya Sebagai Tentang Poli Saksinya Pemirsa Pemirsa Dinas Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kepupatan Langkat Mulai Menerapkan Go Digital Dengan Cara Mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital Hal Ini Sesuai Dengan Slogan Dunia Sudah Berada Di Genggaman Inovasi Tidak Henti Dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kepupatan Langkat Dengan Cara Menerapkan Identitas Kependudukan Digital Salah Satunya Dengan Meng-upload Aplikasi Disduk Capil Di Handphone Seluler Yang Harus Dilakukan Oleh Petugas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aplikasi Ini Sudah Memiliki Berbagai Fitur Salah Satunya Akses Data Diri Tanpa Harus Membawa Kartu Tanda Penduduk Seperti Layanan Rumah Sakit Urusan Perbankan Dan Berbagai Aktivitas Lainnya Dengan Menggunakan Akses Digital Selain Itu Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Juga Telah Melakukan 14 Inovasi Lainnya Dengan Slogan Sinola Trendy Atau Sistem Informasi Inovasi Layanan Integritas Layanan Tersebut Diantaranya Duk Capil Peduli Stunting Siudang Galah Atau Pelayanan Masyarakat Yang Terkena Bencana Seperti Banjir Dan Kebakaran Serta Berbagai Aplikasi Lainnya Tidak Hanya Itu Guna Menyongsong Pemilihan Umum Mendatang Di Seduk Capil Kabupaten Langkat Juga Melaksanakan Kegiatan Go to School Yakni Dengan Jemput Bola Kepada Pemilih Pemula Yang Ada Di Seluruh Sekolah Menengah Atas Sederajat Kepala Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Faisal Rizal Matondang Mengatakan Identitas Pendudukan Digital Merupakan Program Nasional Yang Telah Dilaksanakan Di Berbagai Organisasi Perangkat Daerah Oleh Karena Itu Kami Pada Kesempatan Ini Juga Dinas Kebundukan Sipil Telah Melakukan Identitas Kebundukan Digital Kepada Beberapa OPD Dan Masyarakat Memberikan Kemudahan Dimana Data Itu Ada Di Satu Genggaman Di Dalam HP Manfaatnya Kita Bisa Rasakan Nanti Untuk Perurusan Urusan Kita Tidak Perlu Lagi Menunjukkan KTP Secara Fisik Kita Bisa Sudah Menunjukkannya Di HP Kita Pemirsa Pondok Pesantren Baitul Mustafirin Al-Amir Berbasis Tafizul Quran Dan Tasawuf Merayakan Ulang Tahun Keenam Yang Digelar Di Aula Pondok Pesantren Di Jalan Mahoni Pasar Dua Timur Desa Bandar Kelipa Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Sedang Kemarin Pondok Pesantren Baitul Mustafirin Al-Amir Berbasis Tafizul Quran Dan Tasawuf Didirikan Pada 28 Oktober 2018 Oleh Buya Kiai Haji Amiruddin MS Yang Berlokasi Di Jalan Mahoni Pasar Dua Timur Desa Bandar Kelipa Kecamatan Percut Seituan Pondok Pesantren Baitul Mustafirin Al-Amir Ini Mewujudkan Lembaga Pendidikan Dan Pengajaran Islami Berwawasan Iman Takwa Serta Ilmu Pengetahuan Teknologi Dengan Tujuan Melahirkan Insan Kur'ani Yang Beriman Berilmu Beramal Dan Berahlakul Karimah Yang Merdotilah Dengan Membangun Generasi Emas Yang Kur'ani Dan Berahlakul Karimah Dengan Sikap Disiplin Mandiri Rajin Hemat Dan Unggul Berbagai Tokoh Dan Alim Ulama Dan Petinggi TNI Turut Hadir Dalam Acara Ini Serta Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Deliserdang Yudi Hilmawan Ucapan Selamat Hari Jadi Yang Keenam Tahun Pondok Pesantren Baitul Mustafirin Al-Amin Juga Disampaikan Pejabat Di Tingkat Nasional Dan Provinsi Serta Mancara Gara Dan Kosek Satu Medan Marsma TNI Toto Ginarto Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Keenam Pondok Pesantren Baitul Mustafirin Al-Amin Diharapkan Dapat Mendidik Anak-anak Penghapal Al-Quran Yang Berahlakul Korimah Dan Menciptakan Generasi Yang Berguna Bagi Bangsa Dan Agama Buya Kiai Haji Amiruddin MS Mengatakan 28 Oktober 2024 Merupakan Hari Jadi Pondok Pesantren Baitul Mustafirin Al-Amin Yang Keenam Tahun Dengan Kegiatan Ini Pesantren Dapat Mendidik Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Sekolah Dasar Islam Terpadu Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Dan Madrasa Aliyah Darul Azharyun Dan Dua Tahun Kedepan Akan Membuka Perguruan Tinggi Pesantren Tersawuf Dan Tahni Kur'an Berusia 6 tahun Dan Bulan Oktober Ini Adalah Bulan Yang Memang Bersejarah Bagi Kami 28 Oktober 2015 Berdirinya Pesantren Ini Dan Juga 22 Oktober Hari Santri Nasional 28 Oktober Adalah Hari Sumpah Pemuda Dan 27 Oktober Adalah Hari Listrik Nasional Hari Santri Nasional Adalah Hari Kita Semua Para Santri Sumpah Pemuda Adalah Dasar Kita Membangun Bangsa Ini Dan Pesantren Ini Adalah Merupakan Wujud Daripada Usaha Untuk Mencedaskan Kehidupan Bangsa Pemirsa Kodam 1 Bukit Barisan Kembali Merombak Struktur Jajaran Kepemimpinan Para Pejabat Di Wilayah Sumatera Utara Dalam Hal Ini Dan Dim 0201 Medan Yang Sebelumnya Di Jabat Kolonel Infantri Ferry Muzawat Kini Jabatan Berpindah Ke Kolonel Infantri Radirusin Usai Melakukan Serah Terima Jabatan Di Gedung Kodam 1 Bukit Barisan Dan Dim 0211 Langsung Melaksanakan Acara Pisa Sambut Di Salah Satu Balrum Hotel Yang Ada Di Kota Medan Diketahui Kolonel Infantri Ferry Muzawat Merupakan Lulusan Akademi Militer Pada Tahun 1999 Dan Dirinya Menjabat Sebagai Dan Dim 0211 Medan Pada Tahun 2002 Dalam Kegiatan Pisa Sambut Ini Dihadiri Oleh Seluruh Forkopimda Kota Medan Di Antarnya PLT Wali Serta Kapol Restabes Medan Kombes Paul Gideon Arief Setiawan Dalam Sambutannya Kolonel Infantri Ferry Muzawat Mengatakan Dirinya Sangat Berterima Kasih Kepada Para Prajurit Dan Forkopimda Kota Medan Yang Selaku Kompak Dalam Menjalankan Tugasnya Dirinya Pun Berharap Agar Kekompakan Ini Bisa Berjalan Seterusnya Walaupun Dirinya Tidak Menjabat Lagi Sebagai Dandim 02-01 Medan Dan Alhamdulillah Saya Mengucapkan Terima kasih Sebanyak Banyak Kepada Jajaran Komunisian Baik dari Polis Tampas Dan Dari Polis Tampas Cukup Sinergi Cukup Cukup Sinergi Dengan Baik Kita Dapat Bersama Bersama Jadi Tidak Ada Kuali 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 Dan Alhamdulillah Kemarin Pas Apres Menurun Bang Gideon Ini Juga Memberikan Kesiasi Pada Kami Jadi Ini Adalah Betul Motivasi Mereka Jadi Semakin Polres Pelabuhan Belawan Kota Medan Aksi Donor Darah Yang Bekerja Sama Dengan PMI Sumut Polres Pelabuhan Belawan Menargetkan 100 Kantor Darah Dengan Menggandeng TNI Awakpedia Serta Masyarakat Kabis Humas Polres Pelabuhan Belawan AKPE Disuranta Mengatakan Aksi Donor Darah Dalam Peringatan Humas Polri Ke 73 Merupakan Bentuk Kepedulian Kepolisian Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan Bersinergitas Dengan TNI Warga Sekitar Polres Serta Awak Media Sementara Itu Semua Pihak Diharapkan Dapat Menjaga Suasana Kam Tipmas Diharapkan Hari Jandi Gumas Polri Yang 73 Diharapkan Selentak Beberapa Polres Melaksanakan Koron Darah Selentak Sementara Di Polres Pelabuhan Kita Melaksanakan Sebanyak 400 Orang Yang Tergabung Diantaranya Berapa Dari Dekat Kita Dari Masyarakat Serta Media Terutama Media Elektronik Media Online Dan Media Cetan Pemirsa Polres Labuhan Batu Targetkan 200 Kantong Darah Untuk Masyarakat Pada Peringatan Hari Jadi Humas Polri Ke 73 Tahun 2024 Berbagai Elemen Pun Dilibatkan Dari Personil Polri Bayangkari Hingga Insan Pers Dalam Rangkam Peringati Hood Ke 73 Humas Polri Humas Polres Labuhan Batu Menyelenggarakan Kegiatan Donor Darah Serentak Bertempat Di Aula Yan Peter Mapolres Setempat Jalan MH Tamrin Rantau Perapat Labuhan Batu Dengan Melibatkan 12 Petugas Dari PMI Labuhan Batu Kegiatan Donor Darah Yang Dilakukan Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat Ini Selain Diikuti Oleh Personel Polri Dari Bintara Hingga Perwira Juga Tampak Ibu-ibu Bayangkari Dan Insan Pers Yang Turut Berpartisipasi Menyumbangkan Darahnya Kasih Humas Polres Labuhan Batu AKP Syafruddin Menyebut Pihaknya Menargetkan 200 Kantong Darah Yang Akan Diberikan Ke Masyarakat Lalui PMI Labuhan Batu Langkah Ini Merupakan Kehadiran Kepedulian Polri Di Tengah Masyarakat Selain Menciptakan Kam Tip Mas Yang Kondusif Hari Jadi Ketujut Tiga Humas Polri Maka Itu Kami Memaksa Tengah Dara Usaha Untuk Dapatkan 200 Kantong Dara Dapat Dari Pakai Oleh Masyarakat Daripada Kegiatan Kami Ini Baru Kali Ini Humas Polri Untuk Dari Pertama Batu Memaksanakan Kegiatan Pemirsa Sejumlah Warga Menyerebu Pasar Murah Pemko Medan Menyambut Hari Raya Divapali 2024 Di Lapangan Parkir Jalan Malun Sidi Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Rabu Pagi Pasar Murah Ini Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Terhadap Kebutuhan Pokok Pemko Medan Melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Menggelar Pasar Murah Di Medan Polonia Pasar Murah Ini Sebagai Wujud Kepedulian Pemko Medan Terhadap Masyarakat Yang Akan Menyambut Hari Raya Depa Vali 2024 Ada Pun Jenis Sembako Yang Tersedia Di Pasar Murah Pemko Medan Ini Di Antaranya Beras 5 kg Dijual Dengan Harga Rp61.000 Perkarung Sedangkan Gula Pasir Dijual Dengan Harga Rp15.000 Per Kg Tepung Terigu Rp14.000 Per Kg Telur Ayam Dijual Rp1.300 Per Butir Selain Itu Ada Minyak Goreng Kemasan Satu Liter Dijual Rp13.700 Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Erwin Mengatakan Selain Menyambut Hari Raya Devawali 2024 Pasar Murah Ini Digelar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Terhadap Kebutuhan Poko Tokoh Masyarakat Antonius Menjelaskan Devawali Bukan Perayaan Agama Tetapi Perayaan Adat Budaya Salah Satu Yang Menjadi Kebiasaan Dalam Devawali Adalah Makan Bersama Sehingga Masyarakat Akan Memasak Makanan Dalam Bentuk Banyak Dari Hari Biasa Untuk Membentuk Karakter Anak Dan Memastikan Dapat Mengoptimalkan Diri Di Usia Emas Pertumbuhannya Baik Secara Kognitif Motorik Maupun Psikologi Sangat Dibutuhkan Pendidikan Anak Usia Dini Atau Sekolah Paut Memberikan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini Yang Berkualitas Dapat Menjadi Bekal Awal Terbaik Dalam Hidup Anak Manfaat Lain Bagi Anak Ketika Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Membantu Anak Dalam Berinteraksi Dengan Sesama Mengembangkan Kementerian Belajar Rutinitas Baru Sekaligus Mendukung Transisi Pendidikan Anak Kejenjang Sekolah Yang Lebih Tinggi Anak Usia Dini Juga Membutuhkan Lingkungan Belajar Yang Menyenangkan Penuh Semangat Aman Dan Bertumbuh Dimana Mereka Didorong Untuk Mengeksplorasi Sekaligus Mengembangkan Kemampu Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Mutakin Di Medan Setiap Tahun Berupaya Mengembangkan Pendidikan Usia Dini Karena Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Sangat Membutuhkan Pendidikan Yang Dapat Mengembangkan Cara Berpikirnya Untuk Menjadi Pribadi Yang Memiliki Kepekaan Sosial Untuk Menanamkan Nilai Karakter Yang Baik Itu Anak Power Setiap Pagi Mengikuti Baris Bersama Guru Bernyanyi Dan Berdoa Tidak Lupa Setiap Anak Power Diajarkan Agar Tetap Memberi Salam Kepada Guru Agar Menjadi Kebiasaan Dalam Kehidupannya Sehari Hari Wali Murid Bia Umar Mengaku Pendidikan Anak Khusyadini Dapat Meningkatkan Nilai Silaturahmi Karena Berinteraksi Dengan Sesama Teman Selain Itu Pendidikan Anak Khusyadini Diakini Mampu Mengembangkan Kreativitas Anak Dalam Hal Mengerjakan Berbagai Kegiatan Yang Dilakukan Di Lingkungan Sekolah Selaku Wali Murid Mengharapkan Agar Metode Pemberajaran Lebih Banyak Dibuat Yang Dapat Menjadikan Anak Lebih Semangat Dalam Mengikutinya Pemirsa Tiga Unit Rumbah Warga Di Kabupaten Batubara Rusak Akibat Diterjang Angin Beliung Kerugian Akibat Bencana Alam Tersebut Ditaksir Mencapai Puluhan Juta Rupiah Angin Puting Beliung Yang Menyebabkan Kerusakan Rumah Warga Terjadi Di Desa Aras Dan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Kemarin sore Salah Seorang Warga Menuturkan Angin Puting Beliung Menerjang Permukiman Beberapa Saat Sebelum Turun Hujan Ras Kuatnya Terpahan Angin Puting Beliung Mengakibatkan Atap Rumah Warga Terbongkar Dan Terbang Di Halaman Rumah Pasca Kejadian Warga Bergotong Royo Mengumpulkan Material Atap Yang Terbawa Angin Untuk Sementara Waktu Warga Menggunakan Terpal Plastik Guna Menggantikan Atap Rumah Yang Belum Dapat Diperbaiki Warga Berharap Ada Bantuan Dari Pemerintah Terhadap Para Korban Angin Puting Beliung Pemirsa Atap Pelataran Parkir Gedung Sujuya Merdeka Mall Yang Berada Di Jalan Merdeka Kota Pematang Siantar Ambruk Dan Menimpa Dua Unit Mobil Yang Sedang Parkir Ambruk Atap Pelataran Parkir Gedung Sujuya Merdeka Mall Yang Baru Saja Beroperasi Setelah Diresemikan Ini Diakibatkan Hujan Deras Besertai Angin Gencang Yang Terjadi Pada Selasa Sore Kemarin Tidak Ada Korban Jiwa Pada Insiden Ambruk Atap Pelataran Parkir Gedung Sujuya Merdeka Mall Ini Namun Para Pengunjung Sempat Merasa Was-was Dan Berlarian Keluar Gedung Sujuya Merdeka Mall Setelah Hujan Deras Yang Disertai Angin Kencang Berhenti Para Pekerja Pembangunan Gedung Sujuya Merdeka Medan Mall Ini Tampak Berupaya Untuk Membersihkan Relentuhan Sepanjang Puluhan Meter Atap Pelataran Parkir Gedung Sujuya Merdeka Mall Tersebut Sementara Pihak Pengelola Sujuya Merdeka Mall Maupun Pihak Kepolisian Dari Polres Pematang Siantar Belum Memberikan Keterangan Resmi Terkait Dari Ambruk Atap Pelataran Parkir Sepanjang Puluhan Meter Gedung Sujuya Merdeka Mall Ini Pemirsa Berikut Informasi Perekiran Cuaca Di Sejumlah Daerah Di Subatar Utara Dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Wilayah Satu Medan Berlaku Pada Hari Kamis 31 Oktober 2024 Halo Sobat BMKG Senang Sekali Saya Lestari Irini Perubah Perekiran BMKG Wilayah Satu Medan Menyapa Sobat BMKG Dimanapun Berada Untuk Menyampaikan Update Informasi Perekiran Cuaca Dan Didik Panas Untuk Wilayah Sumatera Utara Untuk Hari Kamis 31 Oktober 2024 Pagi Hari Cuaca Diperkirakan Cerah Berawan Dan Berpotensi Hujan Ringan Di Wilayah Nias Barat Siang Hingga Sore Hari Cuaca Diperkirakan Berawan Dan Berpotensi Hujan Ringan Hingga Sedang Di Sebagian Besar Wilayah Sumatera Utara Potensi Hujan Sedang Terjadi Di Wilayah Asahan Gunung Sitoli Labuhan Batu Utara Madaling Natal Nias Nias Barat Simalungun Untuk Malam Hari Cuaca Diperkirakan Berawan Dan Berpotensi Hujan Ringan Hingga Lebat Di Wilayah Sumatera Utara Potensi Hujan Lebat Terjadi Di Wilayah Asahan Deli Serdang Karo Langkat Simalungun Dan Toba Untuk Dini Hari Cuaca Diperkirakan Berawan Dan Berpotensi Hujan Ringan Hingga Sedang Hujan Sedang Terjadi Di Wilayah Deli Serdang Karo Dan Langkat Suhu Udara Di Sumatera Utara Diperkirakan 14 Hingga 33 Derajat Celsus Dengan Kelembapan Udara Berkisar Antara 66 Hingga 99 Persen Arah Angin Bertiup Dari Arah Tenggara Hingga Barat Daya Dengan Kecepatan Angin 3 Hingga 16 Kilometer Perjam Tidak Adanya Titik Panas Yang Terpantau Pada Tanggal 29 Oktober 2024 Dihimbau Kepada Masyarakat Yang Berada Di Wilayah Lerang Timur Pegunungan Dan Pantai Timur Sumatera Utara Untuk Waspada Dan Potensi Hujan Sedang Hingga Lebat Yang Dapat Mengibatkan Banjir Longsor Serta Bencana Hidro Metrologis Lainnya Demikianlah Perakhiran Cuaca Hari Kamis 31 Oktober 2024 Semoga Berpadan Sampai Jumpa Kembali Pemirsa Demikian Sumatera Utara Hari ini Mewakili seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Saya Hairlu Arief Dan Saya Yuwalfini Okore Terima kasih TVRI Media Komersatu Bangsa Sampai Jumpa 켄 Hari Sampai Mark нап Terima kasih.